Oke di video kali ini disini saya akan bahas dulu nih teman-teman terkait tema ataupun wallpaper yang kembali ke default atau tiba-tiba kembali ke default Nah disini banyak sekali teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya Nah sebetulnya disini teman-teman harus tahu dulu ya itu penyebabnya karena apa Nah disini penyebabnya bisa mengakibatkan restar si wallpaper ataupun tema ke default Itu biasanya terjadi karena kita coba ganti versi security Oke nah maksudnya ganti versi security ini seperti ini teman-teman Nah kita mau install versi yang lebih tinggi seperti itu Nah kemudian pada saat kita coba install ternyata tidak bisa tuh Dan perlu downgrade terlebih dahulu untuk aplikasi security ini Nah jadi aplikasi security ini masuk ke pengaturan sini Ke informasi kita harus uninstall update Termasuk juga harus clear data dan juga clear case nya Nah yang mengakibatkan wallpaper kita kembali ke default Dan juga tema kita itu biasanya karena delete data dari aplikasi security ini Nah makanya aplikasi security ini sangat penting teman-teman Jadi dia ini banyak pengaruhnya ke dalam sistem Seperti itu salah satu contoh performa juga tuh Performa sangat terpengaruh lagi terpengaruh sekali dari aplikasi security ini Nah seperti contoh disini juga ya Di bagian pengaturan kemudian di bagian baterai dan performa Disini seperti contoh save baterai, balance dan juga performance Nah itu adalah ada kaitannya dengan aplikasi security teman-teman Dan juga MIUI Nah biasanya ini saling berkaitan seperti itu ya Nah kita kembali lagi ke topik awal Untuk memperbaiki atau bagaimana cara supaya tidak kembali lagi Kembali lagi webpaper dan juga tema Nah teman-teman sebetulnya cukup masuk ke dalam setting Sini teman-teman ya Kedalam setting kemudian ke aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Disini selanjutnya teman-teman cari ya UI ya seperti ini Nah UI system Nah ini teman-teman ya UI system Ini teman-teman tinggal di klik saja Kemudian clear cache Ya disini tidak ada clear data Jadi adanya clear cache Nah teman-teman clear cache saja di UI system ini Oke Nah tapi posisinya ini harus di default dulu ya Harus di default Temanya itu harus di default dulu Atau harus di tema bawaan seperti itu Nah ya Biasanya kalau misalkan disini ya Tema Nah ini ada tema klasik Nah ini tema bawaan Semuanya disini ya Layar kunci Sistem dan juga icon Ini pasangkan dulu Buat dulu menjadi Default Seperti ini Nah Buat dulu seperti default Seperti ini Seperti itu Kemudian teman-teman Masuk ke tadi ya Ke bagian aplikasi Selanjutnya ke kelola aplikasi Dan disini cari UI system Ini kemudian clear cache Nah kalau sudah clear cache ini Teman-teman langsung saja restart Ulang ya Buat ulang smartphone nya Seperti itu teman-teman ya Jadi mudah sekali untuk Bagaimana cara memperbaiki Si tema Ataupun webpaper yang Kembali ke default Secara terus menerus Seperti itu Saya juga pernah mengalami sering Dan saya lupa waktu itu Untuk merestart Dan juga untuk mendelet Cache yang ada tadi Di UI system teman-teman Seperti itu ya Oke itu saja mungkin teman-teman ya Tutorial kali ini Bagaimana cara mengatasi Webpaper ataupun tema Yang kembali ke default Secara tiba-tiba Seperti itu Caranya mudah banget Seperti itu saja teman-teman ya Oke itu saja mungkin di video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat menikmati